DIPERSEMBAHKAN OLE Disiarkan langsung dari Bonum Aslon Hotel Jayapura, Papua. Inilah debat publik kedua, calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Papua Pegunungan, Pemilihan Serentak Tahun 2024. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Wah, wah, wah. Adilin dan pemirsa, selamat datang dalam debat publik kedua, calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Papua Pegunungan, Pemilihan Serentak Tahun 2024. Boleh tepuk tangannya. Iya, hadirin dan pemirsa. Dalam debat kedua kali ini, para pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Papua Pegunungan akan beradu ide dan gagasan dalam menjawab persoalan terkait tema peningkatan pelayanan publik dan solusi permasalahan daerah di Provinsi Papua Pegunungan. Dengan dimensi atau sub-tema pada debat kali ini terdiri dari tata kelola pemerintahan, peningkatan pelayanan publik, sosial inklusif, dan pembangunan infrastruktur. Yang kadang merentak di jalan-jalan yang sangat spesial betulnya ya. Iya, betul sekali. Karena untuk pertama kalinya, Pesta Demokrasi Serentak Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Papua Pegunungan ini digelar. Bersama saya, Valentinus Resa. Inilah debat publik kedua, calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Papua Pegunungan, Pemilihan Serentak Tahun 2024. Baik hadirin dan pemirsa, di atas panggung ini kami berdua moderator juga ditemani oleh maskot dan KPU Provinsi Papua Pegunungan namanya Yopi dan Jago. Kita siapa? Yopi Jago, halo. Halo Yopi Jago. Ya, bentuk dari Yopi Jago ini Resa, hadirin dan pemirsa merupakan replika honai atau rumah tradisional khas Papua Pegunungan. Yopi Jago merupakan singkatan dari Ayo Pilih Jangan Golput yang memiliki pesan ajakan kepada masyarakat Papua Pegunungan agar turut berpartisipasi pada pilkada serentak 27 November mendatang. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan untuk maskot KPU Papua Pegunungan. Iya Marcel, demi kelancaran acara debat pada siang hari ini, berikut akan kami sampaikan tata tertib debat kedua calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Papua Pegunungan tahun 2024 untuk pasangan calon. Ketentuan atau tata tertib debat saat debat berlangsung. Satu, di dalam area debat pendukung tidak diperkenankan membawa bahan kampanye dan alat peragak kampanye kecuali atribut yang melekat. Dua, selama acara debat berlangsung, tamu undangan wajib menjaga ketertiban dan tidak meneriakan yel-yel atau slogan dan melakukan intimidasi dalam bentuk ucapan maupun tindakan kepada pendukung pasangan calon, moderator dan panelis. Tiga, selama debat berlangsung, handphone atau alat komunikasi dalam kondisi hening dan dilarang mengaktifkan flashlight. Baik hadirin, sebelum kita memulai debat pada hari ini, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan pemutaran jingle pilkada Provinsi Papua Pegunungan. Hadirin yang kami hormati, kami mohon untuk berdiri. Terima kasih. 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 KPU Provinsi Papua Pegunungan melalui info grafis berikut ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dan hadir pula di tengah-tengah kita tujuh orang tim panelis yang berperan menyusun sejumlah pertanyaan pada debat kedua hari ini. Mereka adalah... Terima kasih. Terima kasih. Baik pemirsa dan hadirin selanjutnya kami mengundang kepada perwakilan tim panelis Ibu Doktor Renida J. Torobi Esos MSI serta Ketua KPU Provinsi Papua Pegunungan Bapak Daniel Jinga untuk naik ke atas panggung. Tim panelis akan menyerahkan daftar pertanyaan debat kedua kepada Ketua KPU Provinsi Papua Pegunungan. Kami persilakan untuk naik ke panggung kepada Ibu Renida selaku perwakilan tim panelis dan Bapak Daniel. Silakan. Kita berikan tepuk tangan hadirin. Baik Bapak Ibu mohon untuk diperlihatkan terlebih dahulu kepada hadirin serta kamera sebelum diletakkan ke meja moderator. Baik inilah pertanyaan yang telah disusun Bapak Ibu sekalian ini menandakan bahwa pertanyaan masih disegel masih bersifat rahasia terjamin independensinya untuk debat kedua hari ini. Terima kasih kepada Ibu Dr. Renida J. Torobi S. SOS MSI selaku perwakilan dari tim panelis kami persilakan duduk kembali sementara untuk Bapak Daniel Jinga selaku Ketua KPU Provinsi Papua Pegunungan kami persilakan untuk menyampaikan kata sambutan di atas panggung. Silakan Pak Daniel. Salam sejahtera untuk kita semua. yang terhormat anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan yang saya hormati Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan ketua dan anggota bawah seluruh Provinsi Papua Pegunungan tim panelis dan moderator Bapak PJ Gubernur Provinsi Papua Pegunungan Bapak Kapolda beserta jajarannya Bapak Pangdam beserta jajarannya pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Bapak Pemilihan No. 1 Bapak Dr. H.C. Jontabo S.E. M.B.A. dan Bapak Dr. Ones Pahabol S.E. M.M. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur No. 2 Bapak B.Fajgi Balom S.E. M.C. Bapak Nathan Bahabol S.E. M.B.A. Tanpa mengurangi hormat Bapak Ibu tamu undangan yang tidak saya sebut Satu persatu Puji syukur kita penjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa Atas ramadnya pada hari ini kita dapat hadir pada debat Publik kedua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Papua Pegunungan tahun 2024 Dengan tema peningkatan pelayanan publik Dan solusi permasalahan daerah di Provinsi Papua Pegunungan Debat kali ini disiarkan secara langsung oleh Metro TV Di Hotel Aston Jayapura Papua pada hari Sabtu tanggal 2 November 2024 Hadiri yang kami hormati Sebagai dasar hukum pelaksanaan kegiatan ini yaitu Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 Tentang penetapan peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2024 Tentang pemilihan gubernur dan wakil gubernur bupati Dan wakil bupati wali kota dan wakil wali kota Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 13 tahun 2004 Tentang kampanye pemilihan gubernur dan wakil gubernur bupati Dan wakil bupati wali kota dan wakil wali kota Menurut pasal 19 ayat 1 KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota Memfasilitasi penyelengkaraan debat publik atau debat Terbuka antara pasangan calon paling banyak 3 kali Sehingga pada hari ini KPU Provinsi Papua Pegunungan Melaksanakan debat publik kedua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Papua Pegunungan Dan untuk debat publik ketiga Akan dilaksanakan pada tanggal 16 November 2024 Debat publik kedua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Papua Pegunungan hari ini Dimaksudkan untuk menggali lebih dalam dan luas Setiap tema yang diangkat yaitu dari aspek tata kelola Pemerintahan peningkatan layanan publik Sosial inklusif dan pembangunan infrastruktur Yang dikaitkan pada program kerja Visi misi dari masing-masing pasangan calon gubernur Dan wakil gubernur Provinsi Papua Pegunungan Kepada pemilih sebagai salah satu pertimbangan Dalam menentukan pilihannya pada tanggal 27 November 2024 Besar harapan kami melalui debat publik kedua Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Papua Pegunungan ini Dapat terwujud pemilihan yang aman, damai, dan demokratis Serta berintegritas Pada kesempatan ini juga Kami atas nama KPU Provinsi Papua Pegunungan Mengucapkan terima kasih Kepada masyarakat di Provinsi Papua Pegunungan Dan pihak-pihak yang telah Banyak membantu setiap tahapan pemilihan Serta acara debat publik kedua hari ini Sehingga terwujud kondisi aman dan damai Demikian sambutan ini Saya sampaikan semoga acara ini berjalan dengan lancar Tanpa ada sesuatu halangan Maka dengan ini secara resmi Acara debat publik kedua pasangan calon gubernur Dan wakil gubernur Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2024 Saya nyatakan Dibuka Terbuka untuk umum Wah, wah, wah Nah, saya akan memberikan tepuk tangan untuk sambutan Ketua KPU Provinsi Papua Pegunungan Bapak Daniel Jinga Terima kasih Bapak Daniel Jinga Kami persilakan kembali ke tempat Hadirin dan pemirsa Saatnya kami mengundang kedua pasangan calon gubernur Dan wakil gubernur Provinsi Papua Pegunungan Untuk naik ke atas panggung Kita sambut pasangan calon nomor urut satu Bapak John Tabo Dan Bapak Ones Pahabol Selamat datang pasangan calon nomor urut satu Silahkan naik ke panggung Bapak Selamat datang dan silahkan menempati podium nomor satu Dan selanjutnya kita sambut pasangan calon nomor urut dua Bapak Beva Yigi Balom dan Bapak Nathan Pahabol Kami persilakan untuk berdiri di podiumnya Hadirin dan pemirsa Inilah kedua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Papua Pegunungan Ya para pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Akan beradu gagasan, ide dan menyusun langkah strategis Dalam menjawab tantangan lima tahun ke depan Jika terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur Provinsi Papua Pegunungan Kita akan mulai debat malam ini Debat pada siang ini Dengan penyampaian visi misi serta program kerja Para pasangan calon Kami persilakan kepada pasangan calon nomor urut satu Terlebih dulu untuk menyampaikan visi misi maupun program kerjanya Waktu Anda empat menit dimulai ketika Anda berbicara Silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita sekalian Komisioner KPU Provinsi Papua Pegunungan yang kami hormati Bawaslu yang kami hormati Para panelis yang kami muliakan Dan kandidat nomor dua yang kami kasihi Pada debat ini kami akan menyampaikan Visi dan misi kami Berlandaskan tiga tunggu Adat, agama, dan pemerintah Prioritas program unggulan kami adalah pendidikan Nomor satu Kedua, kesehatan Ketiga, infrastruktur Keempat, pemerintahan dan keamanan Kelima, perkenemian rakyat Keenam, sosial keagamaan Ketujuh, lingkungan hidup dan alam Kedelapan, telekomunikasi dan perhubungan Yang ke sembilan Perlindungan hak asasi manusia Yang ke sepuluh, kebudayaan dan pariwisata Dan itu yang kami akan lakukan apabila Rakyat Provinsi Papua Pegunungan beri kepercayaan kepada kami Itu program unggulan kami yang pointer kami sampaikan Sedangkan penjabarannya cukup panjang Saya kira tidak cukup waktu Cukup sekian dan terima kasih Masih ada waktu lebih dari dua menit Bapak apakah ingin digunakan? Sudah cukup Bapak? Sudah cukup, baik Terima kasih untuk pasangan calon nomor urut satu Atas visi misinya Kita berikan tepuk tangan sekali lagi hadirin Dan selanjutnya Kesempatan yang sama Untuk pasangan calon nomor urut dua Silahkan menyampaikan visi misi dan program Anda Waktunya empat menit Dimulai saat Anda berbicara, silahkan Terima kasih Selamat pagi Salam sejahtera untuk kita sekalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para kesempatan yang berbahagia ini Terkait dengan visi misi Pasangan nomor dua Pak Befa dan Nathan Pahamon Sudah disampaikan beberapa waktu lalu Atau debat pertama Dan kini saatnya kami menyampaikan Visi misi terkait dengan tema hari ini Yaitu pelayanan publik Yang pertama kita melihat di pelayanan pendidikan Sangat memprihatinkan Karena itu Ada beberapa hal yang menyebabkan Yang pertama adalah sarana-prasarana yang Belum memadai Selanjutnya adalah standar pelayanan Belum memenuhi standar pelayanan minimal Oleh karena itu Visi misi Papua Pegunungan Cerdas yang kami gagas Adalah tidak boleh ada anak Papua Pegunungan Yang tidak sekolah Atau tidak dapat melanjutkan pendidikan Di perguruan tinggi Dengan alasan biaya Selanjutnya ada hal yang penting juga Kita akan mendorong Yaitu kita akan mendorong Percepatan sarana-prasarana pendidikan Dan juga kita akan mendorong Adanya universitas atau Perguruan tinggi Untuk menjawab masalah ini Selanjutnya Kami juga punya visi misi yang besar Yaitu Kami akan mengutamakan Pendidikan berpola asrama Bersinergi dengan ABPD Provinsi Dan juga ABPD Kabupaten Kota Bekerjasama dengan lembaga-lembaga gereja yang lain Selanjutnya Kami juga punya visi dan misi Di bidang infrastruktur Yaitu kita perlu juga Akses atau konektivitas Dengan Kabupaten Kota yang lain Antara lain jalan, jempatan, bandara Tetapi juga jaringan komunikasi Listrik masuk kampung Kehidung pemerintahan Tetapi juga pelayanan publik yang lain Kita akan mendorong dan mengembangkan Infrastruktur ini sangat penting sekali Selanjutnya kami juga punya Visi dan misi Yang penting sekali Karena Papua Pegunungan ini adalah Luas, besar, tinggi, dalam Karena itu kami akan mendorong Pemekaran Antara lain itu pemekaran Lemba Balim Kota Madia Lemba Balim Pemekaran Kabupaten Yalimek Kabupaten Okika Kabupaten Balim Center Kabupaten Trikora Kabupaten Bogoga Kabupaten Ketengpang Kabupaten Yaguma Timur Kabupaten Eroma Dan Kabupaten Baru Lain Untuk Jangkauan dan sentuhan Pembangunan pemerintah provinsi Kita harus melakukan bagian ini Dengan melihat sejumlah masalah Sejumlah kondisi yang ada ini Maka pasangan nomor 2 Beva dengan Matan Berkomitmen dengan satu misi besar Yaitu Meletakkan kerangka dasar Bagi pelaksanaan Pemerintahan Pembangunan Untuk menjadikan masyarakat Papua Pegunungan Yang mandiri Cerdas Sehat Terima kasih Baik Masih ada waktu Bapak Apakah ingin ditambahkan? Sudah cukup? Baik Terima kasih Pasangan calon nomor 2 Kita berikan tepuk tangan Hadirin Baik Di segmen berikutnya Merupakan sesi pendalaman Visi-misi dan program kerja Pasangan calon Kedua pasangan calon Akan menjawab pertanyaan Sesuai tema Yang dirumuskan oleh tim panelis Kami akan kembali Sesaat lagi Dipersembahkan oleh Jangan golput Dipersembahkan oleh Papua Pegunungan Papua Pegunungan Papua Pegunungan Papua Pegunungan Papua Pegunungan Jaya Dipersembahkan oleh Selamat menikmati Papua Pegunungan Dipersembahkan oleh Papua Pegunungan Papua Pegunungan Dipersembahkan oleh Papua Pegunungan 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 Karena itu pustu-pustu, puskesmas, puskesmas, rawas penginap yang ada, kita akan perhatikan, kita akan bangun dan harus kita isi sumber dan manusia. Setiap puskesmas harus ada dua dokter dan para medis yang kita harus siapkan sarana dan persarana dan lain-lain dan pelayanannya. Dan juga ambulans udara, ambulans udara itu apa? Ya pesawat, ya kita bisa jangkau karena daerah geografis Papua pengundungan itu sangat sulit. Semua ketergantungan kepada transportasi udara, walaupun itu kami akan siapkan juga ambulans udara. Dengan demikian rumah sakit, rujukan akan kita mulai bekerja, kita akan mulai bangun di ibu kota provinsi Papua, tipe A, tidak lagi tipe B, tipe C, Tapi tipe A kita akan memulai, supaya tidak ada lagi orang sakit kita rujukan ke Jaipura, ke Jakarta atau ke Makassar dan sebagainya. Karena mengingat kondisi yang begitu memprihatinkan, kami akan fokus untuk mempersiapkan di sumber kesehatan ini dengan sumber dari manusianya. Untuk supaya semua pelayanan bisa berjalan yang baik dan pengawasan kami akan bergetak. Kira-kira, terima kasih. Baik, apakah sudah cukup Bapak? Baik, terima kasih. Untuk calon gubernur nomor urut satu, kita berikan tepuk tangan. Dan selanjutnya kami persilahkan kepada calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut dua, Untuk mengambil bola subtema dan nomor pertanyaan di wadah fisball yang telah disediakan. Silahkan diaduk dulu, silahkan diaduk dulu fisballnya. Baik, ya ditunjukkan ke kamera yang ada di tengah. huruf B, huruf B2. Dan angka 2, B2. Baik, terima kasih. Silahkan kembali ke podium. Bapak? Iya. Kita ambil langsung B2. B2. Masih tersegel? Hadirin dan pemirsa? Kita langsung buka. Tanyaan untuk calon gubernur nomor urut dua. Dengan tema, subtema, peningkatan pelayanan publik. Kita mulai. Sesuai ketentuan Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, masyarakat berhak mengadukan penyelenggaraan pelayanan publik kepada pemerintah daerah, ombudsman dan atau DPRD. Pengaduan tersebut dilakukan terhadap penyelenggara yang tidak melaksanakan kewajiban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pelayanan publik dan pelaksana yang memberi pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan publik. Pertanyaannya adalah, apa sikap dan tindakan paslon ketika rekomendasi ombudsman, memerintah kepala daerah untuk wajib melaksanakan rekomendasi terhadap pengaduan masyarakat tersebut? Waktu menjawab, dua menit kami persilahkan. Saya merasa bahwa itu harus kami terima, masukan yang diberikan oleh ombudsman. Karena itu bagian dari fungsi pengawasan. Yang kedua, tindakan nyata. Kami harus melakukan tindakan nyata bahwa tindakan korektif sampai kepada pemecatan atau pergantian institusi yang ada. Institusi pelayanan dasar sesuai undang-undang nomor 23 yang tidak dilaksanakan. Baik di bidang kesehatan, pendidikan, di bidang ketertiban dan keamanan, semua institusi yang diamanatkan oleh undang-undang nomor 23 sebagai fungsi pelayanan dasar itu, sudah menjadi kewajiban kepala daerah untuk menjaga. Artinya ketika tidak terlaksana dan dilaporkan oleh pihak yang lain, maka tidak ada pilihan lain. Kita harus terima dan eksekusi. Artinya menyelesaikan masalah itu. Terima kasih. Masih ada waktu, Bapak? Cukup. Sudah cukup? Baik, hadirin dan pemirsa, debat masih akan berlangsung. Kami akan kembali sesaat lagi. Dipersembahkan oleh Jangan berlangsung. Dipersembahkan oleh Jangan berlangsung. Dipersembahkan oleh Terus kasih masuk kupu nih Nanti keluar kupu nama Sama tempat TPS pencuklosan Selain itu Di aplikasi lindungi hakmu Ku bisa lihat Terkapitulasi data pemilih Dan ku bisa daftar Kalau ku tidak terdaftar Ku bisa lapor Pemilih tidak bersyarat Bagaimana? Ku serapan itu Sekarang satu Terdapat dulu takut lagi Pemilihan kepala daerah Telah tiba Gaskan Jangan lupa Rabu 27 November 2024 Datang ke TPS Suara Anda menentukan Masa depan Papua Pegunungan Yang lebih baik Wah 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 Dipersembahkan oleh Halo Bapak, Mama, Kakak, Ade Dan seluruh Masyarakat Papua Pegunungan Jangan lupa Rabu 27 November 2024 Datang ke TPS Pastikan nama Anda Terdaftar sebagai Pemilih di TPS terdekat Pilih pemimpin terbaik Anda Sesuai hati nurani Demi kemajuan Papua Pegunungan Ciptakan pilkada serentak yang Aman dan damai Bermantabat Dan berintegritas Dipersembahkan oleh Torang teras ragam Torang ni beragam Puluhan tahun Tong hidup berdampingan Damai tanpa persedisihan Bahagia meski berbeda keyakinan Karena itu Mari Tong hindari perpecahan Junjung tinggi Kesatuan dan persatuan Meski Tong berbeda suku Warna kulit Dan pilihan Tong tetap satu Tetap Indonesia Mari Ciptakan pilkada damai Di Provinsi Papua Pegunungan Dipersembahkan oleh Dipersembahkan oleh Dipersembahkan oleh Anda kembali di debat publik kedua Calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Papua Pegunungan Pemilihan tahun 2024 Di segmen ini Pemirsa dan hadirin Pertanyaan pendalaman visi misi Akan dijawab oleh calon wakil gubernur Dari masing-masing pasangan calon Kembali kami persilahkan Kepada calon gubernur dan wakil gubernur Nomor urut satu Untuk mengambil bola subtema Dan nomor pertanyaan Di wadah fisbol yang telah disediakan Baik Silahkan diaduk Dan diambil bolanya Lalu ditunjukkan Ke hadapan hadirin Dan juga pemirsa Ditunjukkan ke depan A Dan angkanya adalah Dua A dua Baik Terima kasih Silahkan kembali ke podium Dikembalikan ke dalam Fisbol Bapak Terima kasih A dua A dua Masih tersegel Untuk menjamin kerasian Saya langsung bacakan Pertanyaan Untuk calon Wakil gubernur Nomor urut satu Dengan subtema Tata kelola pemerintahan Memberantas korupsi Kolusi dan nepotisme Atau KKN Di Papua Pegunungan Memerlukan strategi komprehensif Yang berani Mempertimbangkan jaminan Bahwa setiap dana yang dikucurkan Oleh pemerintah Perlu dikelola secara transparan Dan akuntabel Serta informasi penggunaan anggaran Harus mudah Diakses oleh publik Pertanyaannya Bagaimana Komitmen Dan langkah-langkah Strategis Paslon Untuk memberantas KKN Di Provinsi Papua Pegunungan Waktu menjawab Dua menit Kami persilakan Itu prioritas Prioritas Karena Provinsi Terbaru Sehingga kita Tidak bisa Apa itu Membiarkan Kalau Indikasi Daripada Mengarah ke Korupsi Baik itu Pengelola Anggaran langsung Baik itu Di Instasi terkait Atau OPD Satuan Kerja Kalau mereka Indikasinya Kesana Kepala daerah Lebih tegas Sebagai Alat kontrol Supaya Memanage Anggaran Sekecil Apapun Terbuka Dan Transparan Supaya Pemerintahan Yang Nanti akan Kewibawa Dan Penyelengkaran Yang profesional Awal Yang mendasar Itu tergantung Juga dengan Korupsi Sehingga Kami mulai Dengan Memberikan Memberikan Ketegasan Semua Satuan Kerja Kemudian Juga Kemudian Juga Dengan Alat Alat Kelengkapan Dengan Baik Pemerintahan Maupun Juga Legislatif Sehingga Pengelola Anggaran Lebih Transparan Pengelola Anggaran Lebih Apa Lebih Berwibawa Sehingga Benar-benar Akan Wujudkan Wujudkan Pemerintahan Awal Dengan Baik Dan Penegakan Hukum Yang Benar-benar Sehingga Pemerintahan Yang berikutnya Nanti Akan Dikelola Sesuai Lebih Meningkatkan Lagi Terima kasih Dan Selanjutnya Marcel Silahkan Selanjutnya Untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2 Kami Persilahkan Ke Meja Fishball Calon Gubernur Silahkan Mengambil Yang Di Sebelah Kanan Untuk Subtema Dan Calon Wakil Gubernur Sebelah Kiri Untuk Nomor Pertanyaan Boleh Ditunjukkan Ke Tengah Bapak A A A 1 1 Baik Terima kasih Bapak Silahkan Kembali Ke Podium Amplop 1 A 1 Amplop Masih Tersegel Pemirsa Dan Hadirin Serta Pasangan Calon Kami akan Bacakan Sekali lagi Bahwa Pertanyaan Hanya akan Dibacakan Satu Kali Jadi Mohon Disimak Untuk Calon Wakil Gubernur Nomor Urut 2 Subtemanya Tata Kelola Pemerintahan Tata Kelola Pemerintahan Adalah Sistem Dan Struktur Yang Mengatur Bagaimana Organisasi Pemerintahan Dijalankan Proses Ini Mencakup Banyak Hal Salah Satunya Adalah Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintah Daerah Terhadap Perangkat Daerah Sesuai Pasal 379 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Dengan Tujuan Mencegah Terjadinya Penyelewengan Dan Penyalahgunaan Kekuasaan Pertanyaannya Kebijakan Dan Langkah Strategis Apa Yang Akan Dilakukan Oleh Paslon Dalam Pembinaan Dan Pengawasan Perangkat Daerah Waktu Anda Menjawab Dua Menit Kami Persilahkan Baik Baik Pertanyaan Ini Bagus Apabila Rakyat Papua Pegunungan Memberi Amanah Keperjahan Kepada Pasangan Nomor Dua Beva Dan Nathan Maka Kebijakan Atau Langkah Sebagai Pemerintahan Yang Baru Tentu Kita Akan Menempatkan Pemerintahan Dengan Sistem Good Governance Ini Sangat Penting Sekali Kita Menempatkan Orang Pada Posisi Yang Benar The Right Man On The Right Place Ini Sangat Penting Sekali Karena Itu Berdasarkan Kemampuan Tidak Berdasarkan Unsur Lain Tetapi Berdasarkan Kemampuan Kita Penyerapannya Sentuhan Langsung Kepada Kampung Karena Masyarakat Kita Lebih Banyak Berada Di Terpencil Di Bawah Gunung Dan Pelosok Karena Itu Menempatkan Orang Yang Tempat Di Pemerintahan Ini Supaya Visi Misi Dari Para Gubernur Ini Dapat Diwujud Nyatakan Di Tengah Rakyat Papua Pergunungan Tetapi Juga Terhadap ASN Yang Kita Tempatkan Kalau Dia Tidak Konsisten Tidak Disiblin Tetapi Juga Tidak Melaksanakan Visi Misi Sejadar Baik Maka Ini Juga Kita Melakukan Tindakan Yang Tegas Terhadap Pemerintahan Yang Dipimpin Itu Karena Bagaimanapun juga ASN Yang Ditempatkan Itu Adalah Perpanjangan Tangan Sehingga Mereka Tidak Duduk Saja Bicara Ada Di Kantor Tetapi Juga Kita Berharap Supaya Sebagai Provinsi Yang Baru Semua Pihak Pemerintah Tetapi LSM Tetapi Juga Lembaga Lembaga Lain Kita Bersama Sama Untuk Kerja Mewujudkan Pembangunan Di Papua Pegunungan Baik Terima Kasih Untuk Calon Wakil Gubernur Nomor Urut Dua Kita Berikan Tepuk Tangan Pemirsa Dan Hadirin Kami Akan Kembali Sesaat Lagi Dipersembahkan Oleh Hey bro Baru Saya ada pilihan Untuk tanggal 27 Nanti Bagaimana Kok ingat Kurs jadi pemilihan Aktif dan cerdas Caranya Pertama Kurs punya calon Pemimpin pilihan Dan yang kedua Kelesuri Dia punya rekam jejak Yang ketiga Carita Dia punya Pusinessi Sama program Kerja Yang keempat Jangan terpengar Sama hoax Yang kelima Yang paling penting Janggol Urut Dipersembahkan oleh Ayo Sukseskan Pilkada Serentak Pilkada Serentak 2024 2024 2024 2024 2024 2024 Di Provinsi, Papua Pegunungan, Papua Pegunungan, Papua Pegunungan, Papua Pegunungan, Papua Pegunungan, Jaya! Dipersembahkan oleh Selain itu, di aplikasi Lindungi Hakmu Aku bisa lihat, terkapitulasi data pemilih Dan aku bisa daftar kalau aku tidak terdaftar Aku bisa lapor pemilih tidak bersyarat Bagaimana? Aku serapani, kok? Sekarang satu, terapi dulu takut lagi Dipersembahkan oleh Pemilihan kepala daerah telah tiba Gaskan! Jangan lupa, Rabu 27 November 2024 Datang ke TPS Suara Anda menentukan Masa depan Papua Pegunungan yang lebih baik Wah, 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 wah Dipersembahkan oleh Halo, Bapak, Mama, Kakak, Ade dan seluruh masyarakat Papua Pegunungan Jangan lupa, Rabu 27 November 2024 Datang ke TPS Pastikan nama Anda terdaftar sebagai pemilih di TPS terdekat Pilih pemimpin terbaik Anda Sesuai hati nurani Demi kemajuan Papua Pegunungan Ciptakan pilkada serentak yang aman dan damai Bermantabat dan berintegritas Dipersembahkan oleh Torang teras ragam Torang ni beragam Puluhan tahun ton hidup berdampingan Damai tanpa perselisihan Bahagia meski berbeda keyakinan Karena itu Mari, tolong hindari perpecahan Junjung tinggi kesatuan dan persatuan Meski tolong berbeda suku Warna kulit dan pilihan Tolong tetap satu Tetap Indonesia Mari, ciptakan pilkada damai di Provinsi Papua Pegunungan Dipersembahkan oleh Dipersembahkan oleh Hadirin dan pemirsa Anda masih menyaksikan siaran langsung Debat publik kedua Calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2024 Di segmen ini Pemirsa dan hadirin Para pasangan calon akan menjawab Pertanyaan dari masyarakat Dan pertanyaan studi kasus Mengenai sejumlah persoalan Yang mengemuka di Provinsi Papua Pegunungan Pertanyaan dan studi kasus Nanti akan ditayangkan dalam video Untuk video pertanyaan Dari masyarakat yang pertama Akan dijawab oleh Para calon gubernur Baik Untuk itu Kepada para calon gubernur Kami mohon untuk menyimak Dengan seksama video pertanyaan Dari masyarakat Karena video dan pertanyaannya Hanya akan disampaikan Satu kali dan tidak dapat diulang Kalau begitu kita saksikan Video pertanyaan masyarakat Yang pertama berikut ini Jalom Jika Bapak terpilih Sebagai gubernur Dan wakil gubernur Papua Pegunungan Saya punya satu pertanyaan Di saat ini Di media sosial Sedang ramai Isu mengenai Transmigrasi Dari Jawa Ke Papua Apa pendapat Bapak Mengenai statement ini Dan Konsep apa yang Akan Bapak terapkan Di Provinsi Papua Pegunungan Jika Terjadinya Transmigrasi Sekian Dan terima kasih Wah 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 Baik kami persilahkan Kepada calon gubernur Nomor urut 2 Untuk menjawab Pertanyaan tersebut Waktu Anda Satu setengah menit Dimulai ketika Anda Berbicara Silahkan Ini NKRI Dan Kebijakan negara Harus diamankan Tapi Tidak cocok Untuk Papua Pegunungan Tapi Cocok Mungkin Untuk Papua Selatan Yang berjuta-juta hektare Supaya kita ada Lumbung pangan nasional Di sana Sekian dan terima kasih Masih ada waktu Bapak Masih ada satu menit Cukup Sudah cukup Baik Terima kasih Baik Berikutnya Kesempatan menjawab Oleh calon gubernur Nomor urut 1 Kami persilahkan Menjawab pertanyaan Waktu Anda Satu setengah menit Silahkan Terima kasih Ini kebijakan Pemerintah Republik Indonesia Dengan demikian Kami masih ada Di dalam negara Bingkai Kesatuan Republik Indonesia Kita tidak menolak Tetapi kita akan Solusi Carikan solusi Yang terbaik Karena kita punya Undang-undang Otonomi khusus Bagaimana Memperdayakan Afirmasi Orang Papua Afirmasi Orang Papua Dan disitu Ada ketengah Dengan hak-hak Perlindungan Orang asli Papua Dengan demikian Kami akan Ya tidak menolak Juga Tetapi kami akan Mengkolaborasikan Dengan Otonomi khusus Yang ada Karena Otonomi khusus Ini belum Maksimal Dilaksanakan oleh Pemerintah Saya kira itu Terima kasih Masih ada Waktu Bapak Apakah Ada yang ingin Ditambahkan Dari calon gubernur Sudah cukup Baik Terima kasih Calon gubernur Nomor urut satu Baik Dan selanjutnya Kami akan Memutarkan Video pertanyaan Masyarakat Yang kedua Kami mohon Kepada calon Wakil gubernur Agar menyimak Video berikut ini Dengan seksama Karena video ini Hanya akan kami Putarkan satu kali saja Dan tidak dapat Diulang Berikut videonya Jika Bapak Terpilih Menjadi gubernur Dan wakil gubernur Apa langkah Konkret Pelayanan publik Bagi kami Masyarakat Papua Pegunungan Terima kasih Wah 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 Baik Itulah pertanyaannya Kami persilakan Calon wakil gubernur Nomor urut dua Untuk menjawab Terlebih dahulu Waktu Anda Satu setengah menit Dimulai saat Anda Berbicara Silahkan Pelayanan publik Dari pemerintah Kepada masyarakat Ada di banyak Sektor Tetapi Salah satu Unggulan kita Yang kita sudah Bicara beberapa Waktu yang lalu Bahwa Pasangan nomor urut dua Akan memberi Makan Itu adalah Visi-misi utama Karena akan Sampai ke kampung-kampung Selain itu juga Yang tidak kalah penting Bahwa Pelayanan Publik yang Kita bisa lihat Di bidang pendidikan Kesehatan Seperti yang kami Sudah kemukakan Bahwa Di bidang pendidikan Kita perlu juga Menghadirkan SMU-SMK Bahkan Bergeruan tinggi Supaya Akses Tidak keluar Tetapi ada di situ Tetapi juga Di bidang kesehatan Karena banyak orang Yang mati Hampir setiap hari Sehingga perlu Ada rumah sakit Rujukan yang kita Bangun Dan semua ini juga Kita akan kolaborasi Dengan pemerintah Kabupaten Kota yang akan Ada di sana Selain itu Kebutuhan-kebutuhan Dasar yang perlu Kita di tingkat Provinsi Yang jelas Akan bekerja sama Dengan Pemerintah Kabupaten Kota Karena Rakyat kita Ada di sana Karena itu Sentuhan Dorongan Motivasi Monitoring Evaluasi Bersama-sama Pemerintah Provinsi Dan Kabupaten ini Sangat penting Supaya Visi-misi Pemerintah Provinsi Dan Kabupaten Bisa jalan Sampai ke Sasaran Terima kasih Masih ada waktu Bapak Apakah sudah cukup Sudah cukup Baik Terima kasih Kita berikan tepuk tangan Untuk sesi Pertanyaan Masyarakat ini Hadirin Selanjutnya Kepada calon Wakil Gubernur Nomor urut Satu Untuk menjawab Pertanyaan tersebut Waktu Anda Satu setengah menit Dimulai ketika Anda Berbicara Silahkan Ya Pelayanan itu Pelayanan Semua Sisi Semua aspek Dan Lebih khusus Menyentuh pada Sendi-sendi Masyarakat Di daerah Masing-masing Terutama itu Delapan kabupaten Yang ada Diri kami itu Menjadi diri mereka Kemudian Lakukan pendekatan Benar-benar Ke mereka Supaya tidak Disisakan Dan termasuk Pelayanan itu Untuk Menyeluruh Kami tidak Membedakan Apa itu Kelompok Suku Dan termasuk Apa itu Dipisah-pisahkan Terjadinya Politik hari ini Jadi kita Satukan Kami dua Menjadi gubernur Provinsi Papua Pegunungan Untuk semua Masyarakat Semua Tanpa Membedakan Lalu kami Akan turun Ke akar-akarnya Kami ada Bersama-sama Dengan mereka Kemudian kami Menemukan Persoalan Yang ada Apa yang Dia hadapi Baru kami Akan Mengerti Kalau kita Jarak jauh Kami akan Pelayanan Pasti akan Tidak sentuh Kepada mereka Karena Tuhan Yesus bilang Begitu Harus pergi Dan turun langsung Kepada mereka Supaya mengerti Apa yang Dia pikirkan Dan melihat Apa yang Dia Keberadaan Dia Dan merasakan Apa yang Dia rasakan Jadi kami Akan Ada Bersama-sama Dengan mereka Dan semua Aspek Dan sentuhan Apa yang Waktunya habis Terima kasih Kita berikan Tepuk tangan Kepada Para pasangan Calon Dan sesi Berikutnya Kami akan Memutarkan Sebuah Video Berisi Studi Kasus Mengenai Persoalan Yang terjadi Di provinsi Papua Pegunungan Kami mohon Kepada Pasangan Calon Nomor Urut Satu Dan juga Pasangan Calon Nomor Urut Dua Untuk Memperhatikan Video Berikut ini Secara Seksama Dan Video Studi Kasus Dan Pertanyaan Hanya akan Diputar Dan Dibacakan Sebanyak Satu Kali Nanti Boleh Dijawab Oleh Calon Gubernur Dan Juga Calon Wakil Gubernur Kita Simak Bersama Videonya Berikut Ini Permasalahan Dan Langsung Saya Bacakan Baik Pertanyaan Dari Video Yang Barusan Diputar Adalah Melihat Pada Video Singkat Yang Telah Ditayangkan Kebijakan Strategi Atau Langkah Langkah Apa Yang Perlu Dilakukan Agar Paslon Bisa Menyelesaikan Permasalahan Konektivitas Dan Aksesibilitas Dapat Diatasi Baik Kami Persilahkan Kepada Pasangan Calon Nomor Urut Satu Untuk Menjawab Waktu Anda Satu Setengah Menit Terima Kasih Menjangkut Ini Menjangkut Infrastruktur Jalan Jembatan Konektivitas Antara Hubung Kabupaten Provinsi Distrik Dengan Kampung Ya Ini karena Daerah baru Kita akan Melakukan Pembangunan Infrastruktur Kita memulai Dari persiapan Fasilitas Gedung Kantor Gubernur Segala macam Fasilitas Dalam Dua tahun Kedepan Langsung Kita hubungkan Dengan Kabupaten Kabupaten Yang sudah Terbangun Kita akan Meningkatkan Yang belum Terbangun Kita akan Memulai Dan Seluruh Delapang Kabupaten Tidak Hanya Bidang Infrastruktur Jalan Darat Tetapi Juga Udara Karena Geografis kita Sungguh Sungguh Sulit Luar Biasa Dulu Misionaris sudah Bangun Bandara Kecil-kecil Dan Kita akan Tingkatkan Bandara Kecil-kecil Itu Dalam Pelayanan Transportasi Udara Untuk Konektivitas Pelayanan Kesehatan Pelayanan Pendidikan Dan Aparatur Negara Yang bertugas Di sana Karena itu Kita akan Perhatikan Baik Bandara-bandara Kecil Yang ada Di sana Dengan Jalan Yang kita Bisa Bongkar Kita akan Bongkar Isolasi Ke Daerah-daerah Dan Saya kira Saya dengan Pak Ones Sudah tidak Diragukan Lagi Di bidang Ini Karena Sudah terbiasa Bongkar Gunung Ya Saya kira Sudah terbiasa Ini Dan Yakinlah Percaya Rakyat Tahu Kalau kita Diberi Kepercayaan Kami akan Lakukan Secara Maksimal Berikutnya Kesempatan Kepada Pasangan Calon Nomor Urut Dua Untuk Menjawab Waktu Anda Satu Setengah Menit Dimulai Saat Anda Berbicara Silahkan Yang kami Akan Lakukan Adalah Strategi Percepatan Jadi Akan Terjadi Saya sudah Berapa Waktu Lalu Ada Ketimpangan Antara Timur Dan Barat 70% Pembangunan Percepatan Akan Terjadi Di Yaukimo Dan Pegunungan Bintang Ketika Besok Kami Dilantik Kami Akan Rubah Anggaran Untuk Bongkar Yalimek Walarek Dan Masuk Ke Seluruh Pegunungan Bintang Itu Yang Pertama Yang Kedua Seirin Dengan Mana Yang Sudah Terbangun Kita Jaga Pemeliaran Dan Kualitas Jadi Ada Sampai Hari ini Masih Ada Air Mata Masih Ada Yang Belum Dikeluar Dari Dunia Zaman Dahulu Kalah Begitu Masih Sangat Menyedihkan Oleh sebab itu Titik-titik Seperti itu Menjadi Sasaran Pertama Kami Supaya Ada Keadilan Di Papua Pegunungan Dan Ada Pemerataan Mungkin Itu Saja Masih Ada 30 Detik Bapak Apakah Ingin Ditambahkan Bisa Ditambahkan Oleh Calon Wakil Gubernur Masih Tersisa Waktu 20 Jika Ingin Digunakan Selain Itu Juga Kami Melihat Bahwa Akses Jalan Jayapura Wamena Sebagai Salah Satu Yang Utama Kami Juga Berkomitmen Untuk Memperbaiki Jempatan Supaya Logistik Dari Jayapura Ke Pegunungan Ini Juga Bisa Jalan Baik Baik Kita Berikan Tepuk Tangan Kepada Para Pasangan Calon Nomor Urut Satu Dan Nomor Urut Dua Kami Akan Kembali Sesaat Lagi Dipersembahkan oleh Hey bro Baru Ada pilihan Untuk tanggal 27 Nanti Bila mana Kok ingat Kurs jadi Pemilihan Aktif Dan Cerdas Caranya Pertama Kurs punya Calon Pemimpin Pilihan Yang 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 Satu S tweeted Tidak 29 Ayo 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 Sukseskan 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 Pilkada Serentak Pilkada Serentak Pilkada Serentak Pilkada Serentak 2024 2024 Di provinsi Papua Pegunungan Daya! Dipersembahkan oleh Terus kasih masukku punik Nanti keluarku punama Sama tempat TPS pencuklosan Selain itu di aplikasi lindungi hakmu Ku bisa lihat Terkapitulasi data pemilih Dan ku bisa daftar Kalau ku tidak terdaftar Ku bisa lapor pemilih tidak bersyarat Bagaimana? Ku serapan itu Sekarang satu Terdapat dulu takut lagi Pemilihan kepala daerah Telah tiba Gaskan Jangan lupa Rabu 27 November 2024 Datang ke TPS Suara Anda menentukan Masa depan Papua Pegunungan Yang lebih baik Wah, 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 wah Dipersembahkan oleh Halo Bapak, Mama, Kakak, Adik Dan seluruh masyarakat Papua Pegunungan Jangan lupa Rabu 27 November 2024 Datang ke TPS Pastikan nama Anda Terdaftar sebagai pemilih di TPS terdekat Pilih pemimpin terbaik Anda Sesuai hati nurani Demi kemajuan Papua Pegunungan Ciptakan pilkada serentak yang aman dan damai Bermantabat dan berintegritas Dipersembahkan oleh Torang teras ragam Torang ni beragam Puluhan tahun Tong hidup berdampingan Damai tanpa persedisihan Bahagia meski berbeda keyakinan Karena itu Mari Tong hindari perpecahan Junjung tinggi kesatuan dan persatuan Meski Tong berbeda suku Warna kulit dan pilihan Tong tetap satu Tetap Indonesia Mari Ciptakan pilkada damai Di Provinsi Papua Pegunungan Dipersembahkan oleh Dipersembahkan oleh Terima kasih Anda masih menyaksikan siaran langsung Debat publik kedua Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2024 Di segmen ini pemirsa dan hadirin Sesi debat pertama akan dilakukan oleh calon gubernur Dengan calon gubernur Serta dilanjutkan dengan debat antar calon wakil gubernur Para pasangan akan saling bertanya Menjawab dan menanggapi Ya dan siapa yang lebih dulu bertanya Atau siapa yang menjawab dan menanggapi Sudah sebelumnya sudah kami lakukan pengundian ya Ya disaksikan langsung oleh kedua pasangan calon dan telah disepakati Baik kami persilahkan kepada calon gubernur nomor urut satu Untuk bertanya terlebih dahulu Kepada calon gubernur nomor urut dua Waktu Anda satu menit dimulai ketika Anda berbicara silahkan Terima kasih Apabila Sudara calon Nomor urut dua Mendapat kepercayaan Tadi saya mendengar Dalam penyampaian visi dan misi pelayanan publik pemerintahan Pemekaran kabupaten Baru disampaikan Seperti Petanya seperti apa Dilakukan pemekaran Karena bicara pemekaran ini John Tabo adalah tokonya Baru hari ini Baru hari ini mau menawarkan program itu Dan barang itu sedikit lagi sudah terjadi Karena pemekaran kabupaten ini sudah dikomit sudah di emuyu dengan komisi dua Berapa tahun yang lalu Jadi pertanyaannya Ada seperti cara seperti apa Saudara akan lakukan itu Sudah cukup Bapak Baik terima kasih kami persilahkan Kepada calon gubernur nomor urut dua untuk menjawab waktu Anda dua menit Pak calon 01 Saya juga Toko pemekaran juga Untuk beberapa kabupaten Untuk Nduga Lani Jaya Dan Mamra Motenga Empat ini Saya ada di balik itu Sekalipun hanya pembantu Tapi selebihnya adalah Ini soal keputusan politik pemerintah pusat Siapa yang bisa Meyakinkan Presiden Republik Indonesia Untuk kasih pemekaran Diluar moratorium Itu hanya Tuhan yang tahu Bisa-bisa saya Dengan Nata Jadi Apa Petanya begitu Jadi semua saudara mengendaki itu Semua keluarga besar di Papua Pugunungan mengendaki itu Dan Pemekaran itu dilakukan yang pertama Oleh Inisiatif Komisi 2 DPR RI Itu yang terjadi di Pemekaran Provinsi Papua Pugunungan Itu inisiatif Komisi 2 DPR RI Pemekaran Yalimo Mamteng Duga dan Lani Jaya Inisiatif Komisi 2 Pak Mangindan Dan saya dengan beberapa tim Roni News Kami menghadap dia Dan jadi Oleh sebab itu Kami berpengalaman juga Pak Calon Gubernur Oleh sebab itu Kalau bola ke kami Kami pasti akan bikin itu Jangan khawatir Masih ada waktu Bapak Apakah ingin dimanfaatkan Masih ada waktu Boleh dimanfaatkan Sudah selesai Baik Kami persilakan Calon Gubernur Nomor urut 1 Untuk menanggapi Waktu Anda 1 menit Terima kasih Saya kira Rakyat Gunung itu tahu Pemekaran Kabupaten itu Waktu contoh Ketua DPR Jaya Wijaya Tidak ada orang berjuang Di luar-luar Lewat prosedur Dan Provinsi DOB Baru ini Saudara di Belanin Jaya Kan tolak Ya Semua proses Penyampaian Pendapat Aspirasi di Komisi 2 Adalah Jontabo Dengan beriur Masih hidup Jadi bukan apa Kita bukan mengklaim Tetapi apa Perjuangan ini untuk apa Dan untuk siapa Ada tujuan Supaya orang gunung Keluar dari Onai Keluar dari Koteka Mau ingin maju Seperti saudara-saudara Yang lain Dan itu Perjuangan Bukan baru Itu perjuangan Partai Sejak lama Ya Sejak tahun 90-an Saya dan Pak Ones ini Jadi tahun 97 Jadi anggota DPR Kabupaten Jaya Wijaya Jadi mimpi siang bolong Kalau orang tiba-tiba Membicara DOB Ya Waktunya habis Terima kasih Terima kasih Pemirsa dan hadirin Berikutnya kesempatan Kepada calon gubernur Nomor urut 2 Bertanya kepada calon gubernur Nomor urut 1 Waktu bertanya Satu menit Kami persilakan Hadirin harap tenang Terima kasih Silahkan Pak Masalah pendidikan kita Di Papua Pegunungan Hari ini Bukan masalah Sarana-perasarana Saja Tapi sekarang Jadi satu masalah Yang paling penting Adalah Masalah Anak itu sendiri Dan orang tua Orang tua kita dulu Itu Bawa kita Sampai ke pintu kelas Bisa masuk sekolah Sekarang Orang tua Tidak mau tahu Anak sekolah Tidak Atau itu Sudah urusan Jadi tantangannya Semakin berat Bagaimana Kira-kira Ketika Bapak Kalau terpilih Bisa Menyelesaikan Masalah-masalah Seperti ini Waktunya masih ada Apakah masih ingin bertanya Bapak Sudah cukup Terima kasih Silahkan Calon gubernur Nomor urut satu Waktu menjawab Dua menit Terima kasih Adikku yang tersayang Saat kakak jadi Bupati Adik saya panggil Jadi Bapak Eda Untuk perencanaan Pada saat itu Adik tahu Pola berpikir kakak Seperti apa Memajukan sumber Daya manusia Orang gunung Saya sudah pernah Buktikan Waktu di Tolikara Anak bodoh Jadi jenius Matematika yang top Fisika yang top Sudah mendunya Olimpiade Sains Autonomi Saya bikin di Tolikara Tapi Bupati selanjutnya Tidak lanjutkan itu Saya kira Untuk persoalan pendidikan Saya gurunya Dengan cara Bagaimana Pola asrama Yang saya sudah terapkan Dan saya sudah Lakukan hal itu Mahasiswa Sampai Dimanapun Saya sudah lakukan hal itu Dan memperamu raya Saya sudah buktikan Dalam dua tahun saja Saya bisa cetak pilot Dan saya mengerti Benar Soal Semperdaya manusia ini Tolikara Saya sudah buat Tapi setelah Bupati berikut Saudara Adik saya Usman Yang saya Kusayangi Tidak lanjutkan hal itu Sayang Seribu sayang Kalau orang tua Saudara-saudara Adik-adik saya Percaya Saya akan berdoa ini Anak-anak milenial Sekarang Saya akan fokus Beri ruang Yang seluas-luasnya Anak-anak milenial Adik-adik saya Untuk merubah Karakter Tatanan pendidikan ini Kedepan Karena itu pola serama Kita akan beri makan Gizi yang baik Protein yang baik Semua ada di asrama Pembinaan mentalitas Segala macam Kita akan rubah Semua di Pola serama Dan itu Pembinaan yang ada Kita akan maksimalkan Dari 20% itu Otonomi khusus 20% itu APBD Itu cukup luar biasa Karena itu Sekolah-sekolah swasta Kami akan prioritas Kerjasama dengan Gereja-gereja yang ada Di gunung Dengan juga Sekolah Yapis juga Yang ada di Wamena itu Bagi mereka yang muslim Baik waktu Sudah habis Terima kasih Selanjutnya Calon gubernur Nomor urut 2 Anda dapat menanggapi Waktunya 1 menit Kami persilahkan Sebenarnya Kakak tersayang ini Dia tidak jawab Saya punya pertanyaan Saya hanya minta Beliau punya pandangan Yang sama Terhadap kita hari ini Bahwa Masalah kita hari ini Bukan soal Soal Semua yang beliau cerita Tapi masalah hari ini Adalah masalah Kembali kepada anak itu Dan orang tua Orang tua Bagaimana Bagaimana ini diselesaikan Ya mungkin salah satu Potong jalan Salah satu Bisa diterima itu Pola serama Begitu Tapi Menyelesaikan Manta rantai besar ini Kerja-kerja Yang luar biasa Ekstra Kerja-kerja Semua Stakeholder Semua Melibatkan Institus di gereja Lembaga Lembaga-lembaga Yayasan Untuk Pertama Merubah mindset Meyakinkan Kepada Waktu sudah habis Terima kasih Terima kasih atas tanya jawab Pendukung harap tenang Terima kasih Selanjutnya Kami persilahkan Kepada calon Wakil Gubernur Nomor urut 1 Untuk bertanya Kepada calon Wakil Gubernur Nomor urut 2 Waktu Anda Untuk bertanya 1 menit Kami persilahkan Satu pertanyaan Yang bisa Jawab Bahwa Kalau Papua Pegunungan Sangat baru Kemudian Pelayanan ekonomi Inklusif Bagaimana Cara pelayanan Berbagai Berbagai Suku Beragam Ada beberapa suku Yang ada di Papua Ini Lebih banyak Di Papua Pegunungan Pertanyaannya Seperti Apa Pelayanan Inklusif Itu Terima kasih Sudah cukup Bapak Cukup Baik Kami persilahkan Calon Wakil Gubernur Nomor urut 2 Untuk menjawab Pertanyaan tersebut Waktu Anda 2 menit Tentu Kita di Papua Pegunungan Banyak suku Banyak Agama Dan juga Denominasi gereja Dan juga Banyak Orang Dari mana-mana Kita ada di sana Karena itu Apabila kami Terpilih Menjadi Gubernur Langkah pertama Yang kita lakukan Adalah Karena kita Hadir Untuk semua orang Kita hadir Untuk semua orang Semua Agama Semua suku Bangsa Golongan Apapun Karena itu Langkah pertama Adalah Kita perlu Duduk sama-sama Dan kita Bicara bersama-sama Kita membangun Bersama-sama Melibatkan Semua orang Supaya Rasa Nyaman Aman Dan ada Damai Di tempat itu Karena itu Kehadiran kita Adalah Untuk Mengayomi Semua Langkah pertama Yang kita buat Adalah Setelah kami Terpilih Kita harus Mengundang Supaya semua orang Menyatukan pikiran Persepsi Dan setelah itu Kita bisa Melangkah bersama-sama Supaya ketika Ada konflik Ketika ada Masalah tertentu Maka komunikasi kita Gampang Diteruskan Antara pimpinan Dengan semua Kelompok yang lain Karena itu Suku-suku yang ada Ini juga Punya budaya Dan lain-lain Sebagainya Sehingga Dari segi regulasi Juga Kita perlu Membuat regulasi Supaya Keunikan Dan lain-lain Ini perlu Dilestarikan Dibelihara Dalam rangka Kekayaan Daripada Wilayah itu Tapi dari semua ini Maka Kehadiran Pemerintah Provinsi itu Sebagai payung Untuk mengakomodir Semua Dan juga Berbicara Dari hati ke hati Untuk mencapai Tujuan Pemerintah itu Saya pikir itu Terima kasih Masih ada 20 detik Bapak Apakah ingin ditambahkan Atau sudah cukup Baik Terima kasih Calon wakil gubernur Nomor urut 1 Anda dipersilakan Menanggapi Waktu Anda Satu menit Dimulai saat Berbicara Untuk Untuk Keseluruhan Karena itu Apa itu Setelah Jadi pemimpin Dengan pelayanan Untuk seluruhnya Yang saya maksud Juga Bahwa Dimana-mana Terjadi Apalagi di Papua ini Setelah Pasca Apa itu Pilkada selesai Ada dua Cap yang Tidak bisa Dihindari Yaitu Yaitu adalah Yang kalah Tetap Dia ada Kelompok Yang disingkirkan Kemudian Yang Menang Dia Kelompok Yang dianggap Bahwa Dia ada Mempunyai Peranan besar Untuk ada Di dalam Pemerintahan Lima tahun itu Supaya Kami Kami Sampaikan disini Adalah Bagaimana Supaya Keseluruhan itu Supaya Kep ini Jangan ada Supaya itu Harus Satukan Waktunya Habis Terima Kasih Baik Selanjutnya Adalah Kesempatan Kepada Calon Wakil Gubernur Nomor Urut Dua Bertanya Kepada Calon Wakil Gubernur Nomor Urut Satu Waktu Anda Bertanya Satu Menit Dimulai Saat Anda Berbicara Silahkan Baik Bapak Berdua Calon Kosong Ya Calon Kosong Satu Pak Wakil Ada Pertanyaan Dari Saya Pernah Memimpin Di Daerah Lebih Dari Sepuluh Tahun Atau Dua Periode Sekarang Bapak Sebagai Calon Wakil Di Provinsi Papua Begunungan Pertanyaan Saya Dengan Luasnya Provinsi Papua Begunungan Sentuhan Tangan Dari Bapak Sampai Kampung Itu Seperti Apa Baik Masih Ada Waktu Bapak Ada yang Ingin Ditambahkan Atau Sudah Cukup Baik Silahkan Dijawab Oleh Calon Wakil Gubernur Nomor Urut Satu Waktu Anda Menjawab Dua Menit Silahkan Kalau Sentuhan Keseluruhan Delapan Kabupaten Saya Jadi Gubernur Besar Dulu Kalau Soal Jahukimo Hanya Satu Dari Delapan Kabupaten Yang Ada Itu Sudah Terjadi Sudah Termasuk Ada Wakil Juga Ikuti Sampai Ke Pelosoknya Sampai Tidur Di Sana Sampai Di Awan Awan Juga Ada Di Pesawat Itu Sebuah Jalan Untuk Saya Sebuah Jalan Bukan Saya Jalan Darat Tapi Saya Di Udara Supaya Bagaimana Supaya Sentuhan Dan Pelayanan Mereka Itu Dapat Terjadi Sehingga Hari Ini Merasa Bahwa Sudah Dapat Dijama Oleh Satu Orang Unes Pahabol Itu Bagi Dari Jahukimo Itu Kemudian Dengan Jiwa Yang Terganggu Ini Saya Mungkin Bekerja Dan Pelayanan Sentuhan Yang Dimaksud Oleh Pek Wakil Delapan Kabupaten Yang Benar-benar Lakukan Di Sudut Sudutnya Dan Dimana Mereka Berada Saya Akan Turun Ada Di Sana Dan Tidur Bersama Sama Dan Makan Bersama Sama Hidup Bersama Sama Tinggal Bersama Sama Di Sana Terima Kasih Masih Ada 40 Detik Bapak Cukup Sudah Cukup Silahkan Ditanggapi oleh Calon Wakil Gubernur Nomor Urut 2 Waktu Anda Satu Menit Seperti Itu Juga Yang Kami Lakukan Kami Terpilih Kami Juga Punya Komitmen Bahwa Kami Berasal Dari Kampung Jadi Tentu Kembali Ke Kampung Tidur Dengan Mereka Makan Dengan Mereka Bicara Dengan Mereka Barulah Mereka Mengerti Bahwa Ini Pemimpin Karena Itu Kalau Rakyat Memilih Dan Tuhan Memberkati Maka Kami Juga Siap Melakukan Pilihanan Terbaik Tidak Saja Bicara Di Media Karena Papua Pegunungan Kita Sudah Tahu Bahwa Tidak Bisa Bangun Melalui Media Sosial Tetapi Papua Pegunungan Harus Dibangun Melalui Sentuhan Tangan Turun Langsung Ketika Ada Konflik Ketika Ada Acara Ketika Ada Pesta Ini Baik Tidak Baik Sebagai Seorang Pemimpin Wajib Hadir Di Tengah Mereka Bicara Dengan Mereka Makan Dengan Mereka Tidur Dengan Mereka Bicara Dengan Mereka Itu Adalah Tipe Pemimpin Big Man Di Papua Pegunungan Dan Kami Berkomitmen Akan Melakukan Itu Baik Terima Kasih Tanya Jawab Dari Pasangan Calon Nomor Urut Satu Dan Dua Pendukung Masih Semangat Badan Tepuk Tangannya Yang Lebih Keras Lagi Tepuk Tangannya Pemirsa Kami Akan Kembali Sesaat Lagi Tetaplah Bersama Kami Dipersembahkan Oleh Hey bro Baru Saya ada Pilihan Untuk Tanggal 27 Nanti Gimana Kok Ingat Kurs Jadi Pemilihan Aktif Dan Cerdas Caranya Tertama Kurs Pemimpin Pilihan Yang Yang Kedua Kelesuri Dia punya Rekam Jejak Yang Ketiga Carita Dia punya Pusinessi Sama Program Kerja Yang Kempat Jangan Terpengaruh Sama Hoax Yang Kelima Yang Paling Kenting Jangan Dipersembahkan Oleh Ayo 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 Sukseskan 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 Pilkada Serentak Pilkada Serentak Pilkada Serentak Pilkada Serentak 2024 2024 2024 2024 2024 2024 Di Provinsi Di Provinsi Di provinsi, di provinsi, di provinsi Papua Pegunungan Papua Pegunungan, Papua Pegunungan Papua Pegunungan, Papua Pegunungan, Jaya! Dipersembahkan oleh Wih, malu ya? Kok kenapa? Dari tadi macam, gue tinggal gini satu loh Aduh, sapu sini, saya takut sapu nama terdaftar di Pemilu Kada bulan November dulu Gue terus takut, sekarang gue tinggal cek saja ku penama di aplikasi Lindungi Hakmu Gue tinggal buka aplikasi, Lindungi Hakmu, terus kasih masuk kupunik Nanti keluar kupu nama sama tempat TPS Pencuklosan Selain itu, di aplikasi Lindungi Hakmu, gue bisa lihat rekapitulasi data pemilih Dan gue bisa daftar kalau gue tidak terdaftar Gue bisa lapor pemilih tidak bersyarat Bagaimana? Gue serapanik, kok? Sekarang satu, terdapat dulu takut lagi Dipersembahkan oleh Wah, 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 wah No pase, nagosa, noe, nagor, nagalo, nogowa, norewi, kinaunak Pace-mace, pemilihan kepala daerah telah tiba Gaskan! Jangan lupa, Rabu 27 November 2024 datang ke TPS Suara Anda menentukan masa depan Papua Pegunungan yang lebih baik Wah, 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 wah Dipersembahkan oleh Halo, Bapak, Mama, Kakak, Ade dan seluruh masyarakat Papua Pegunungan Jangan lupa, Rabu 27 November 2024 datang ke TPS Pastikan nama Anda terdaftar sebagai pemilih di TPS terdekat Pilih pemimpin terbaik Anda sesuai hati nurani demi kemajuan Papua Pegunungan Ciptakan pilkada serentak yang aman dan damai Bermantabat dan berintegritas Dipersembahkan oleh Torang teras ragam Torang ni beragam Puluhan tahun tong hidup berdampingan Damai tanpa persidisihan Bahagia meski berbeda keyakinan Karena itu, mari tong hindari perpecahan Junjung tinggi kesatuan dan persatuan Meski tong berbeda suku, warna kulit, dan pilihan Tong tetap satu Tetap Indonesia Mari ciptakan pilkada damai di Provinsi Papua Pegunungan Dipersembahkan oleh Bapak, permisi Oh, mari-mari, silakan Bagaimana? Bapak sudah ada caranya pemilihan untuk tanggal 27 November besok Nah, ini saya ada lihat-lihat mereka punya program kerja sama visi-misi Sudah begini, Bapak Bapak, pilih nomor 2 saja ya, Bapak Maaf, saya ini pemilih cerdas Saya tidak terima politik uang Saya punya suara nih Menentukan Papua Pegunungan 5 tahun ke depan Ingat Tolak politik uang Untuk Papua Pegunungan yang lebih baik Dipersembahkan oleh Dipersembahkan oleh Hadirin dan pemirsa Ini merupakan segmen terakhir Dari rangkaian debat publik kedua calon gubernur Dan wakil gubernur Provinsi Papua Pegunungan Pemilihan tahun 2024 Saya ingin tes semangat dari para pendukung pasangan calon disini Saya mulai dari pendukung pasangan calon nomor urut 1 Mana suaranya? Baik, terima kasih dari para pendukung pasangan calon nomor urut 1 Selanjutnya, mana suaranya dari pendukung pasangan calon nomor urut 2 Baik, terima kasih Terima kasih dan di segmen ini kita akan mendengarkan bersama Bagaimana pernyataan penutup dan komitmen para pasangan calon Demi menciptakan pemilihan kepala daerah serentak Yang aman, damai dan berintegritas di Papua Pegunungan Ya, dan masing-masing pasangan calon akan diberikan waktu 4 menit Yang dibagi menjadi 2 bagian 2 menit pertama silakan menyampaikan dalam bahasa Indonesia Kemudian 2 menit sisanya akan disampaikan dalam bahasa Ibu Dengan cara penyampaian Dari calon wakil gubernur dan juga dari calon wakil gubernur Untuk yang pertama kita berikan kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 1 Kami persilakan menyampaikan pernyataan penutupnya Waktu Anda 4 menit dipersilakan Wah, 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 wah Bapak Ibu, orang tua yang ada di kampung alaman kita masing-masing, telapang kebupaten Perhatikan baik suara Bapak Ibu tanggal 27 itu sangat menentukan Pemimpin yang akan meletakkan legasi awal Provinsi Papua Pegunungan yang baru ini Oleh karena itu, kami dua memohon Supaya tanggal 27 datang menyoblos Nomor urut 1 Nolong nobawa Jangan sampai pencuri diambil Terima kasih Ya, delapan kabupaten yang ada di Provinsi Papua Pegunungan Jontabol dengan Ones Pahabol Pesan sekali lagi Pesan moral, pesan nurani Dengan suara, dengan kasih yang sudah siapkan buat kami Jangan dibelokan Kemudian juga di samping kiri-kanan itu ada yang bisa rebut ke kiri, ke kanan orang lain Yang punya kami dua untuk lima tahun ini Yang sudah ditentukan dan sudah taruh Kami akan datang jemput Tanggal 27 Sehingga kami dua dengan penuh kepercayaan delapan kabupaten Dan satu juta Dua ratus sembilan puluh lebih DPT yang ada di Papua Pegunungan delapan kabupaten Itu beri dukungan kepada kami Yang sudah diberikan dukungan kepada kami Sesuai dengan agenda Allah Itu dapat terjadi Terima kasih Wah, 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 wah Baik kepada pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Nomor urut satu, masih memiliki waktu dua menit lagi Untuk menyampaikan closing statement Dalam bahasa Ibu, kami persilakan Wah, nanti silikasih nakalatimu malikisi Hidjali hubula walaka bon Suara tanggal 27 Aishsalim Anobar webtover bon Noinimpat webtover bon Eketi mamamu belon of iklapok Hanya lukum tare Apher harukan mundo wakasar ya Hanya lukum tare Hanya lukum tare Hanya lukum tare Hanya lukum tare Lukum tare Hanya lukum tare Bahwa pakunungan gubernur Ramongte Jambuk tuukankan fahat Mundo ufrup Mungara Jambuk tuukankan fahat Hanya lukum tare Jambuk tuukankan fahat Tuhubu Hanya lukum tare Siapa Ampamu Hanya lukum tare Yang tersi Hanya lukum tare Dijem Ayfakar Kitir Iyan La Nenelai misinformation Kira Lukum tare Terima kasih banyak. Delapan kabupaten. Odom ke. Khelebinib ke. Owae ke. Werek lahabun. Atau. Abidang ke. Nenele. Fekan. Nenele. Loak. Loak. Nenele. Loak. Nenele. Loak. Nenele. Loak. Tanggal 27. Ifam. Ok. Nesamandu. Sum. Hopero. Nesum. Minkit. Minkit. Fok. Hopero. Fikam. Hopero. Jabuk. Libatakun. Adukkan. Fakat. Terima kasih. Baik. Terima kasih. Masih ada waktu Bapak. Nalu nobana. Nawar. Suara bugele. Marih rotak. Oh. Kina ruara. Jagan buk baik. Kalau nu. Jagan buk baik. Wang. Kupanya lo. Cukupanya lo. Jagan buk baik. Ya. Jagan buk baik. Pengalaman. Kalau pengalaman. Kota. Suara. Keperu. Kota. Kira. Rombi. Kaya. Karat. Nami. Jagan. Baik. Suara. Terima kasih. Dan selanjutnya. Kami persilahkan. Kepada pasangan calon nomor urut dua. Untuk menyampaikan pernyataan penutup. Pada sesi debat kedua kali ini. Masih sama. Empat menit. Dibagi dua. Dua menit. Dua menit. Dua menit pertama. Penyampaian dalam bahasa Indonesia. Dan dua menit terakhir. Disampaikan oleh calon wakil gubernur. Dengan penyampaian. Dengan bahasa ibu. Kami persilahkan. Terima kasih untuk semua. Bapak, ibu, saudara. Adik-adik. Anak-anak. Generasi masa depan. Pemilik. Papua Pugunungan. Hari ini pesan saya yang satu. Pilih Beva Nathan. Supaya kau tidak menyesal. Kalau untuk masa depan. Pilih Beva Nathan. Yakin dan percaya. Bahwa masa depan akan terjadi lebih baik. Dipada Beva dan Nathan. Yang kedua. Kalau mau jadi Tuhan di negeri sendiri. Pilih Beva Nathan. Yang ketiga. Kalau melihat. Dalam kepemimpinan kami. Dalam hitungan satu, dua, tiga bulan. Saya akan mendata semua institusi pendidikan. Kesehatan yang ada di seluruh negeri. Sehingga lewat PP23. Tugas dan domenang gubernur itu menjadi senjata. Bahkan ketahuan. Selama ini mungkin gubernur tidak periksa PBD. Tapi saya akan periksa PBD tiap kabupaten. Sehingga. Apa yang kita bicara dalam visi-visi. Mungkin. Kita akan wujudkan. Seorang gubernur. Wakil gubernur. Yang belum pernah ada dalam sejarah. Dalam arti bahwa. Kita akan kontrol PBD. Kita awasi PBD. Kita laksanakan PBD. Bukan provinsi saja. Termasuk kabupaten. Sehingga sinerginya kita bisa lihat. Hasilnya kita bisa lihat. Terakhir. Papua Pegunungan milik kita bersama. Provinsi ini juga kita bikin sama-sama. Yang tahu hanya Tuhan Yesus. Ya. Oleh sebab itu. Saya dan Nathan berhak. Menjadi gubernur provinsi Papua Pegunungan. Oleh sebab itu. Jangan ragu-ragu kasih kami kesempatan. Give me moment untuk kami. Berikan kesempatan ini untuk kami. Kalau tidak Anda menyesal. Baik. Baik. Untuk pasangan calon nomor urut dua. Kami persilakan menyampaikan closing statement. Dalam bahasa ibu. Waktu Anda dua menit. Kami persilakan. Wah. Wah. Bapak, mama, adik, kakak, saudara-saudara. Yang ada di pelosok gunung-gunung Lembah. Di Papua Pegunungan yang kami hormati. Salam dari kami. Befa dengan Nathan. Kami mohon doa. Befa dengan Nathan mohon doa. Rakyat yang mendukung kami. Perdoalah kepada Tuhan. Supaya Tuhan memilih yang terbaik. Untuk Befa dan Nathan. Itu yang pertama. Kalau Tuhan memilih kami. Rakyat Papua Pegunungan memilih kami. Maka Befa dengan Nathan. Siap menjadi orang tua. Bapak dan mama. Bapak dan mama. Yang bisa melayani semua orang. Bisa melayani semua pihak. Itu yang kedua. Yang ketiga. Dalam koalisi kami. Kami memberi nama. Koalisi Cinta Negeri. Kami mohon. Kepada seluruh pendukung. Yang berdoa untuk kami. Yang mendukung dan cerita untuk kami. Koalisi Cinta Negeri ini. Menjaga satu sama yang lain. Karena itu dukungan tetap jalan. Tetapi bukan dengan kekerasan. Bagian ini juga sangat penting. Sebagai provinsi yang baru kami berkomitmen. Dengan sejumlah masalah. Yang bisa memimpin provinsi yang baru adalah. Mereka yang betul-betul ada ekstra kerja. Ada energi. Ada sentuhan tangan. Tidak bicara-bicara saja. Bukan bicara masa lalu. Kita bicara untuk misi dan visi ke depan. Karena itu. Kesempatan yang baik ini. Bapak, mama, adik, kakak. Ini saatnya. Ini saatnya. Mu harik fukat, narik-narik ukfuk. Harik ada ini. Mu antong fukat, narik-narik ukfuk. Tom ada ini. Karena itu kami mohon dukungan dari semua pihak. Tidak saja berdoa tetapi Tuhan bilang bekerja. Karena itu berdoa dan bekerja untuk Pefa dan Natan. Supaya Tuhan memberkati kami dua untuk meletakkan fondasi yang kuat. Untuk anak cucu kita, untuk generasi. Karena kita ada pengangguran banyak. Karena itu, sebagai solusi, mari kita mendukung Pefa dan Natan. Waktunya habis. Terima kasih. Kita berikan tepuk tangan untuk kedua pasangan calon. Yang sudah menyampaikan closing statement-nya. Baik. Dan pemirsa serta hadirin sebelum acara debat ini berakhir. Kami memohon kepada seluruh pasangan calon. Sambil membawa mikrofon untuk maju ke depan podium. Kita akan bersama-sama menyampaikan, menyerukan penyelenggaraan kampanye damai di Provinsi Papua Pegunungan. Jadi Bapak-Bapak pasangan calon ketika moderator menyebutkan kata pemilu dan seruan terkait pemilu lainnya. Para pasangan calon mohon menjawab damai secara bersama-sama. Silahkan sambil bergandingan tangan Bapak-Bapak calon gubernur dan juga calon wakil gubernur. Kita mulai ya. Hadirin. Setuju? Oke. Baik. Kita mulai dari yang pertama. Pemilu. Damai. Kampanye. Damai. Menangkalah. Damai. Papua Pegunungan. Damai. Indonesia. Damai. Baik. Baik. Acara debat publik kedua ini dapat terselenggara dengan baik berkat kerjasama antara Metro TV dengan KPU Provinsi Papua Pegunungan. Dan hadirin dan juga pemirsa, kita berikan sekali lagi tepuk tangan yang meriah untuk para pasangan calon. Nomor urut 01 dan juga 02. Dan hari ini tentunya semakin dipertajam lagi ya visi, misi, serta program dari kedua pasangan calon. Demikianlah seluruh rangkaian debat publik kedua calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Papua Pegunungan pemilihan serentak tahun 2024. Dengan demikian pemirsa, kami pamit undur diri, saya Marcelina Tumundo. Dan saya Valentinus Reza, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kita sambut bersama, inilah tarian dari grup Angker Big Family. Sampai jumpa. 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 Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa.